Baik bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di wifi network Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan informasi Bagaimana cara untuk melakukan riset Terhadap wifi router TP-Link TLWR840N Jadi terkadang Teman-teman itu lupa password Baik itu lupa password wifi Baik itu lupa password untuk login Ke modem Ataupun terdapat masalah Yang lain seperti misalkan Tidak terhubung dengan internet dan lain sebagainya Dan kita perlu Yang namanya untuk riset Jadi untuk riset Wifi router TP-Link TLWR840N Lalu bagaimana cara untuk risetnya Jadi disini saya ingin menunjukkan Bagaimana cara untuk meriset Wifi router TLWR840N Nah teman-teman Teman-teman bisa Cek ya di belakang Ini tuh ada Yang namanya Tombol riset ya Jadi kalau misalkan Ini saya Ini ya Ini Jadi posisinya itu ada di belakang Nah ini ya Ini ada tombol WPS Atau riset Jadi biasanya kalau Menggunakan WPS itu cukup klik sekali Tapi kalau misalkan kita mau riset Kita tahan ya Oke jadi Sekarang kita sambil akan lihat Ya Dari sini Nah cara risetnya adalah Kita tekan ya Kita tekan tombol risetnya Sini Kita tekan tombol risetnya Nah kita tekan Kita tahan ya Kemudian kita lihat Lampu di depan Itu sampai nge-flash ya Biasanya Nah Itu udah mati seperti itu Nge-flash tiga-tiganya Oke Nah Seperti itu Dan kemudian kita akan tunggu Sampai Lampu indikatornya itu Dua-duanya nyala ya Jadi baik Apa itu namanya Indikator internet dan wifi itu menyala Itu masih kuning Ya Masih orange Nah itu kita tunggu Sampai hijau Nah kalau udah hijau seperti ini Dia sudah normal kembali Ya artinya Sudah terhubung dengan internet Dan kemudian Informasi wifi-nya akan kembali ke default ya Informasi wifi-nya akan kembali ke default Seperti yang ada di belakang ya Di Wireless password-nya itu akan Yang seperti itu ya Tertera itu Kemudian SSID-nya juga akan kembali ke awal Dan kemudian kalau mau akses Juga dia pakai http Tp-link-wifi.net Begitu Nah seperti itu ya Cara untuk Reset Modem Atau Wifi router TLWR 840N Begitu Nah nanti juga Ketika teman-teman Pertama kali Akses Tp-link-wifi.net Maka teman-teman akan diminta Untuk membuat password baru Untuk login Ke Modem-nya ya Atau ke Wifi routernya Nah seperti itu teman-teman ya Bagaimana cara untuk Memakukan Reset Terhadap Wifi router TLWR 840N Semoga teman-teman bisa Paham terhadap Informasi yang saya berikan ini Dan semoga videonya Bermanfaat Jangan lupa untuk subscribe Bagi yang belum Kemudian like videonya Dan bagikan ke Seluruh media sosial Teman-teman semuanya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh